Hal tersebut disampaikan Hasolohan Sianturi, Humas, PN Jakarta Utara, usai mengecek persiapan akhir gedung bekas PN Jakarta Pusat yang akan menyedangkan kasus penistan agama dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada tanggal 13 Desember. Tidak ada perlakuan khusus untuk menyedangkan Ahok. Sidang akan berlangsung secara terbuka untuk umum. Namun mengingat ruangan sidang yang terbatas, maka pihak PN Jakarta Utara akan membatasi pengunjung sidang sesuai kursi yang tersedia. Ya, silakan. Tapi sekali lagi, persiapan kita adalah persiapan sebagaimana biasanya. Menyiapkan ruang sidang, tapi untuk yang seperti itu kami tidak menyiapkan. Silakan, kalau misalnya media mau memfasilitasi, mau berkoordinasi, itu kami persilahkan kepada Anda. Bagi media pun diperbolehkan meliput secara langsung, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak majelis hakim. Meski mendapat perhatian luas dari masyarakat, namun pihak pengadilan tidak menyediakan layar lebar untuk pengunjung yang tidak bisa masuk di ruang sidang. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.